Nah, barulah Pak Wiarto Almarhum berarti gue bilang, dipeluk gue, ini koncolmu, orang-orang dikasih long weekend itu istirahat, ini ikut pertandingan. Dan menang kok. Nah, ini punya dia tepuk tangan. Oh kaget. Selamat kamu juara. Siap, kami tidak tahu. Kamu juara. Ini kamu piala kamu. Kamu juara satu. Oh kaget. Week-end langsung Bogor, Bandung. Capcus, Nek. Langsung, langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung. Guru kimia gue dikiniin, kamu kalau begini terus gak jadi orang. Gue buktiin. Itulah kata-kata yang sekarang ini yang gue bikin gue. Halo teman-teman Rob2Rob Channel. Sari Widuri balik lagi. Sekarang mau ngobrol mengenai, masih mengenai Rob. Masih mengenai panjat-panjat. Dan sekarang saya ada sahabat lama saya. Siap, bahasa tentara siap. Iya. Ali Anwar Faola. Mayor PMI betul? Siap, betul saya Mayor PMI. Kita akan ngobrol. Sebenarnya, sekarang ini gue boleh panggil lu gak? Karena akan kita berteman ya. Jangan kaku. Daripada Pak Mayor, kita dengan seragam lu itu kan kita ketemu juga. Emangnya bunga kali Mayor. Nah, sekarang kita mau ngobrol sebenarnya gimana sih ceritanya Ali Anwar Faola ini kemudian berkarir di PTNI. Bagaimana awalnya memulai dengan kecintaannya dalam memanjat. Dari usia berapa dan kita pengen ngobrol nih. Makanya lu cerita dulu mengenal tali, mengenal panjat, mengenal tebing, mengenal wall itu dari mana awalnya? Gue besar itu di TNI. Bapak gue seorang militer, pangkat serka almarhum, tugas di ATS Bogor. Kebetulan bapak gue seorang anggota paskas. Jadi habitat gue banget ngeliat bapak gue. Bapak gue ngeliat manjat tebing, pake harnessnya modelnya begini, pake ini, turun dari trapling. Udah gitu besoknya bapak gue latihan as-as. Oh ini apa? Oh ini terjun. Kita lihat sampai semuanya itu bisa tersalurkan. Ya. Karena orang tua. Hmm. Karena gue punya komplek sama tempat markas bapak gue gak jauh. Berarti masih kecil banget dong udah mulai. Gue ngeliat bapak gue tuh dari kecil gue ngeliat bapak gue. Nah. Baik itu main tali, maupun terjun payung, maupun berenang, main bak. Nah. Kemudian lu sendiri sudah mulai main apa namanya di tebing atau misalnya mulai turun rappling dan lain sebagainya. Bokap yang ngajarin apa? Kawan bokap. Nah. Jadi kalau gue liat halinya kayak begini, harnessnya kayak begini. Gue dicoba berani gak? Berani. Itu usia berapa ingetnya lu? SD ya kurang lebih sekitar 6 tahun. SD tuh ya. 6 tahun, 6-7 tahun saya main. Jadi mulai main ke tebing itu saya masih inget itu mulai main ke tebing itu 86. 86 saya udah mulai, udah gitu terkait kayak 86 itu saya masih SMP kalau gak salah. SMP, saya sudah punya hobi-hobi-hobi, akhirnya cari tahu om saya ada yang ikut pencinta alam. Kakak saya ikut pencinta alam, bapak alam. Tumpas. Kakak saya ikut itu. Wah ini SMA, saya cari tahu. Di SMA satu Bogor ada. Ada. Namanya Satya Sudirman. Saya ikut di situ. Jadi di Satya Sudirman itu, cikal bakal saya belajar. Belajar dari pengenalan hidup dalam bebas. Suruh pepel lah. Intinya kita belajar supepel atau segala makinnya itu. Termasuk setelah itu baru kita bermain kayak modelnya tulisan, ada jurnalistiknya, ada fotografernya. Jadi sehingga kita makin lengkap. Ketika sudah mengambil pendidikan selesai, baru ada spesialisasi. Nah spesialisasi kebetulan ada panjat tebing, ada keving. Panjat tebing dulu saya sempat sama Almarhum Sandi. Karena pelatih saya ada ulek dari Bogor. Sudah gitu kalau ada Anas Ridwan yang sekarang ini. Itu dia udah kita main di situ. Akhirnya dari semua kita nyoba. Mulai dari keving, panjat tebing, apa segala macem. Toh asiknya di panjat tebing. Akhirnya lu tetap jatuh cinta pada panjat tebing. Panjat tebing. Nah saya dari dulu memang saya sudah cari-cari. Kalau tiap hari pekan, saya pasti larinya ke Campea. Campai ya ke dambaan ke sana. Di tebing situ, saya lahir di situ. Di tebing situ saya mondar mandir, mondar mandir. Nah udah jadi penyinta alam. Tep, suatu ketika saya nggak sama pelatih saya. Nggak sama Erwin Tanjung, nggak sama Erwin Tanjung, nggak sama Erwin. Yang lainnya sama Almarhum Moli nggak. Saya datang sendiri. Saya kabur sekolah. Itu SMA tuh ya? SMA. Kabur sekolah saya. Kabur sekolah saya. Kabur sekolah. Ke mana tuh? Ke tebing. Ke tebing situ ya? Ke tebing. Dari pagi pulang sore. Ada satu minggu saya. Saya penasaran dengan jalur-jalurnya semua itu. Iya, iya, iya. Sepatu saya nggak punya. Sepatu saya nggak pakai. Pake senior senior saya. Ule. Saya ambil, saya colong sepatu ini. Pakai. Udah, manjat. Satu minggu saya bolos. Di hari Rabu atau hari Kamis. Saya asik-asik manjat. Tau-tau pelatih saya datang ke Erwin Tanjung. Iya. Ada anas di Tuan. Wah, dimarahin saya. Tapi saya diem aja. Coba kamu pasang tali ini. Pasang. Pasang. Udah gitu. Ayo kamu saya bilang ya. Pasang jalur ini. Bisa. Ini bisa ini. Akhirnya senior saya mau marah. Jadi nggak marah. Hanya saya dikasih tindakan. Jadi tindakannya gampang. Jadi begitu saya manjat di atas. Waktunya makan siang. Saya digantung. Udah saya diem aja begini. Kembali lagi ke pasal satu. Senior nggak ada yang salah. Senior benar. Jadi yang semuanya sangsi-sangsi bisa dilakukan makan siang. Gue bilang lu kenapa? Ya. Saya bolos kak. Bolos gue bolos. Bolos gue sekolah. Karena apa gue berpikirannya endingnya nih gue lagi. Lagi bagus-bagusnya. Jadi gue mesti kena kliknya di manjat. Ketika udah gue kena kliknya udah gue tenang. Udah gue manjat aja. Nah. Karena gue udah tahu. Mau ada pertandingan manjat di grup satu serang. Pada saat itu? Di kopas usaha. Sembilan. Eh. Lapan-lapan. Iya. Di lapan-lapan tuh ada tuh pertandingan. Ada tingkat SMA. Tingkat umum. Nah. Udah. Saya. Ya paling ngejagonya orang ini itu lagi. Pertama kali. Disitu saya nggak juara. Nggak juara? Nggak juara. Karena saya kalah sama orang Bandung. Karena orang Bandung udah biasa menyerdi. Tempat-tempat kayak gitu. Ya. Kalau saya kan alam. Udah. Saya nggak ikut disitu. Udah gitu. Merambahlah. Oh. Udah. Udah. Akhirnya begitu. Tau di kopas usaha lapan-lapan. Baru saya main sering main ke Bandung. Hmm. Pelakuan saya kembali lagi semula. Jumat malam saya berangkat ke Bandung pulang Senin pagi. Ya. Mulas lagi tuh. Senin pagi tapi saya pulang. Sekolah. Brak pulang itu jam 4 subuh. Hmm. Sampai Bogor langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah. Urusan orang tua nomor 2. Apanya weekend langsung Bogor, Bandung. Capcus, Nek. Langsung. Langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung. Nah itu lama tuh. Lama kita belajar. Akhirnya. Saya coba belajar sama Almarhum Sandi. Ya. Udah gitu. Saya mengenali Kang Jati. Kang Mamai. Senior-senior yang. Yang lu malaya deh. Udah gitu. Ada seumuran saya kayak modelnya Teddy. Budi. Teddy Xian yang sekarang Indonesia Rescue. Yaitu saya punya kawan dekat juga. Berbareng sama dia Manjak. Pada saat itu sudah mulai. Kompetitif. Kompetitif ya. Berkompetisi. Udah mulai main. Nah akhirnya udah. Pulih tebing. Ada pertandingan di gardu listrik. Ikut. Juara. Dapet duit. Makan-makan. Udah mulai itu ya. Juara. Udah gitu. Ini juara. Baru. SMA 70 mengadakan dulu itu. Sama jaya konstruksi di Ancol. Itu saya juaranya. Saya ngalahin dari. Udah 80an tuh kalau nggak salah. Jaya konstruksi. Ada galuh. Ada siapa? Jiki Jukarnain. Karena anaknya kalau nggak salah SMA 70. Iya. Nia. 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 Enggak. 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 GDN Lomba Panjat Dinding Nasional di Bintaro. Sama Kanta Catakwa. Saya juaranya. Dan pada saat itu memang Panjat Teding. Wall Climbing itu mulai. Mulai eksis. Eksis ya. Bikin di sini. Bikin di sini udah mulai. Dari. Dari situ. Baru saya ke Bandung. Nah. Nah itu masih kelas 1 SMA tuh. Begitu kelas 2 SMA. Wah. Udah mulai. Bikin-bikin ini lagi. Kelas 2 SMA saya bikin ritual lagi. Satu bulan saya nggak sekolah. Tapi dengan satu catatan. Saya bilang mama-mama saya. Saya nggak sekolah, mak. Saya bolos. Tapi nilai saya yang merah. Saya nggak butuh nilai. Saya nggak butuh nilai 8, 9, 10. Nggak butuh. Saya butuh 7,5. Yang penting nggak remet. Nggak her. Selesai. Itu urusan gue. Selesai. Mau ujian. Mau ngelihat kiri-kiri. Pokoknya gue nilai gue 7,5. Dan itu lu buktikan. 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 Gua buktikan. Gua buktikan. Akhirnya gua kabur lah sekolah. Gua kabur itu sekolah itu. Mulai ikut pertandingan. Seinget gua ya. Itu dari pertandingan di. Silang Monas. Itu di. Di Yellow Pets. Dulu pasti jaman Yellow Pets tuh. Nah saya juara. Ya. Dari Yellow Pets baru ada pertandingan di. Mana? Semarang. Hmm. Di Semarang tuh ada. Ada dua. Ada Undip. Sama ada Unisula. Unisila. Eh Unisila. Unisila. Nah di dua-duanya saya juara. Di Unisila itu saya. SMA nya saya juara. Di umumnya saya juara. Oh. Artinya disitu sudah mulai karir tuh ya. Karir. Dari Unisila berangkat lagi. Ke Ambarukmo. Jogja Hotel. Itu. Kalau nggak salah. Anak apa. Bodiluhur. Eh bukan Bodiluhur. Sekolah. Sekolah Jogja apa ya. Sekolah laki-laki. Yang SMA. Mertoyuden. Mertoyuden. Debrito. Debrito. Dia ada apa. Ada. Apa. Pesta sekolah. Pesta seni. Pesta seni. Itu dia bikin. Di Ambarukmo. Saya juaranya. Dari Ambarukmo. Baru pertandingan lagi ke Salatiga. Ya. Dari Salatiga saya juara lagi. Baru berangkat ke Surabaya. Nggak pulang tuh. Langsung Surabaya. Di Surabaya baru saya kalah. Kecapaian loh Dan. Saya nggak dapet sama sekali. Sama sekali. Nggak dapet. Baru manjat. Jatuh. Oke. Di situ setelah sekian. Presasi. Tapi duit udah banyak. Kan duit hadiah gue bawa. Oke. Duit hadiah iya. Tapi rasa ketika kemudian nggak berhasil. Di Surabaya itu apa yang merasain. Sebel aja. Sebel aja ya. Sebel. Karena. Sebelum-sebelumnya. Pasti itu menjadi sesuatu yang. Sudah tidak effort buat luarnya. Tapi. Pada saat keuntungan gue. Pada saat gue kalah di Surabaya. Gue punya sahabat. Sekarang namanya Doni. Ketika gue jatuh. Doni juga jatuh. Jadi sama-sama sebal. Udah kita jalan-jalan ke Surabaya. Kita nggak. Kita nggak. 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 Nggak di dunia manjat disitu. Tapi kita lari ke Tebing. Hmm. Kita lari ke Gersik. Udah manjut di Gersik. Tiga hari pertandingan. Ah kita udah kalah kok. Berangkat ke Gersik sama Doni. Udah main disitu. Dari Gersik kita lanjut ke. Ke Jombang. Nah Jombang juara. Dari Jombang langsung pertandingan di. Kutubali. Ya. Di Kutubali kita kaget. Begitu ngeliat Tebingnya. Bagus kan. Rupnya. Wih. Megah disitu. Ya pertama kali nginjak ke Bali kan. Masih sekolah. Ya udah. Bisa ke Bali. Nggak sama orang tua. Nggak direstui. Dan orang tua nggak tahu. Kita pergi. Gimana kan. Zaman itu kan nggak. Belum ada telepon. Secara komunikasi. Ya kalau nggak ke Wartel. Ya. Udah. Tinggalin. Juara. Set. Di Bali juara. Abis juara di Bali. Langsung naik ke. Kapan lagi naik gunung ini. Gunung apa. Di Bali. Di Bali. Agung. Agung. Kapan lagi naik ke Gunung Agung. Naik ke Gunung Agung. Abis dari Gunung Agung. Turun manjat lagi di Luwatu. Hmm. Nah dari situ. Berangkat lagi ke Lombok. Pertandingan lagi di Lombok. Nah. Sampai kemana-mana ini pertanyaan gue cuma satu. Itu. Lu. Lu berangkat sendiri. Atas nama sendiri. Atau menjadi. Atas nama. Mana. Grup Bogor. Apa mana gitu. Gue sendiri. Tapi gue. Salah satu orang Bogor pertama kali. Ya. Sampai kelas 3 SMA itu gue tutup. Di kelas 3 juga tutup. Karena gue. Gue nggak pernah berpikiran gue mau. Mau ini. Anjir gue udah bilang. Gue pemanjat. Gue mau jadi pemanjat profesional. Ya. Karena ketika itu. Bokop sudah nggak ada kan. Pada saat itu. Nah. Bokop udah nggak ada. Udah gitunya. Nyokap cari duit. Atau usaha segala macem. Iya. Tapi gue alhamdulillah. Dengan gue bayar apa. Dengan gue. Manjat ini. Gue tutup lah uang sekolah gue satu tahun. Kalau dulu kan bisa gue tutup satu tahun. Jadi gue mau. Mau gue mau kemana-mana. Yang penting gue udah bayaran. Iya. Nah gue udah lulus. Senang aja. Udah. Tapi gue nggak pernah remet. Nah ketika gue yang pulang satu bulan ini. Gue pulang. Nggak pulang tuh. Ketika gue masuk sekolah. Iya lah. Gue semua. Gue susun. Gue kasih ke sekolah. Tuh. Baru sekolah kebuka matanya. Iya. Baru gue udah. Baru terbuka. Dan akhirnya lo disupport tuh oleh sekolah nggak? Iya. Karena di sekolah gue baru ya sama parung. Oh iya 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 iya. Gue ditanya. Lo mau kemana jadi gini. Sama guru kimia gue diginiin. Kamu kalau begini terus nggak jadi orang. Gue buktiin. Itulah kata-kata yang sekarang ini yang gue bikin gue. Yang mau micu lo sebenernya ya. Yang mau micu gue. Yang udah gue akhirnya gue coba. Pertandingan SMA sama. Di setelah-setelah SMA gue juga masih bertanding. Sama kisahnya sama. Udah gitu. Apa. Begitu mau lulus. Saya masuk ke mau daftar akademi. Di akademi. Besok ngemas ya. Seminggu lagi mau pendapat pes akademi. Akademi. Minggunya ada pertandingan. Pertandingan dulu. Pertandingan dulu. Dimana tuh inget nggak? Pada saat itu. Bandung. Akademi juga di Bandung. Eh. Tesnya di Bandung saya. Tesnya di Bandung saya. Jadi begitu saya dateng. Mama saya bingung. Loh kamu tesnya ini? Kenapa ini? Ya mah gini nggak bohongin orang tua. Udah gue berangkat. Tep. Jadi. Jumat Sabtu itu gue udah berangkat. Tep. Kok kamu tesnya kan hari. Senin. Hari Selasa. Kenapa hari. Ini mau berangkat. Hari Kamis. Padahal nggak. Jumat nggak. Ada tanding dulu. Begitu. Hari Minggu gue tanding. Udah juara. Pelat. Gue pulang ke rumah kakak gue. Adik. Di Husein. Ya. Husein gue kaget kakak gue. Lu ngapain ini? Lu mau abis pertandingan? Eh besok kamu tes kok gini gini gini. Tenang gak tes hingga tes. Udah tapi ya Alhamdulillah saya bersyukurnya. Tes 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 ikut ikut ikut. Sampai lulus ke Magelang sana. Sampai Magelang saya dipulangin lagi. Karena memang gagal di Magelang saya pulang. Udah gitu saya makin gila lagi. Jadi saya menunggu satu tahun. Orang-orang kan kegiatan apa. Karena kita begitu pulang saya pulang dari Magelang itu. Dan perguruan tinggi udah gak ada yang buka. Udah gak ada yang buka. Mau gak mau. Gak ada yang buka karena waktunya pertengahan ya. Iya. Jadi memang harus menunggu semester berikutnya. Semester berikutnya. Nah disitulah saya mulai manjat lagi. Tapi selama akademi yang otomatis di dalam aja ya. Dalam aja. Tapi saya tes 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 fisiknya. Pulang apis sampai sudut bentik. Pak sudah eh sudah selesai deh. Kan kalau tentara hanya 18 kan. Lanjut aja terus. Oh kita malah kalau gak sudah berhenti gak berhenti. Sampai sekarang. Kalau pulang saya sampai sekarang udah gak ada yang lain. Tapi yang pertanyaan yang menarik adalah ketika kemudian lu sudah berkarir di Panjot. Juara sana sini sana sini. Kemudian lu tes. Bahkan seminggu sebelumnya lu juga menang juga kan di Bantu. Terus kemudian lu harus masuk pendidikan akademi sekian tahun. Berapa tahun tuh? Tiga? Empat tahun? Empat tahun iya. Ada rasa ya bingung gak apa gimana. Kan gua gak kesitu. Kan gua gak kesitu. Akhirnya tahun depan gua coba lagi. Hmm. Gua tahun depan coba lagi gua di Jakarta. Ya. Gua tinggal sama kakak gua yang polisi. Ya. Mohon izin kakak saya mungkin salah satu mantan lah. Mantannya. Mantan kak gua. Nah udah. Ikut sama dia. Nah disitu doktrin. Lu boleh lu mau manjat mau apa segala macem. Tapi lu punya jati diri li. Semoga lu mau manjat mau apa segala macem. Yang penting punya jati diri. Punya kekebalan diri lu nanti dilihat orang. Ya. Wah tambah motivasi lagi. Udah gua bebas. Harus ada pilihan nih ya. Jadi gua kalo pagi gua lari. Siang gua les. Sama kakak gua. Les itu kalo gak salah di Ganesa. Hmm. Di Bekasi gua les. Ya. Udah. Les. Wah kotak gua bisa mampu gak ya. Jadi gua bisa ngikutin aja tuh. Habis les gua manjat. Hmm. Manjat di. Dara Bekasi. Udah manjat. Main kemana-mana. Udah gitu pertandingan sama kakak gua kali ini. Hmm. Udah dibuka. Di sela-selah gua ikut. Tes. Eh. Apa. Ikut tes ini. Apa. Eh. Universitas. Politeknik UI. Ya. Nah. Ikut Politeknik kan prosesnya kan lama tuh. Hmm. Ikut ikut. Ikut itu set. Udah ikut tes. Udah di Senayan gua ikut. Udah gua balik. Besoknya gua daftar lagi akademi. Hmm. Tes lagi terus 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 terus. Nah. Sampai Magelang lagi. Sampai Magelang gagal lagi. Hmm. Gagal lagi gua balik lah. Begitu gua balik bingung gua. Tapi gua dibalik itu. Di Magelang gua ditawarin. Mau masuk Bintara gak? Tidak. Sekiranya gua tuh bintaranya bintara. Angkatan udara. Karena gua ingin jadi seorang paskas. Hmm. Pada saat itu. Ah gua ingin kayak bapak gua. Bapak gua paskas. Mungkin bapak gua terjun bapak gua ini. Iya. Gua mau masuk disitu. Mau masuk Bintara? Mau. Udah masuk kesana. Udah ikut-ikut aja. Karena kan masih blank. Udah tes 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 tes. Lulus. Pulang. Begitu pulang dari Magelang. Ke Jakarta pulang. Tiba-tiba bengong-bengong. Cih. Begitu ada pengumuman UI. Lulus. 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 Oh langsung saya sombong. Saya ke SMA Parung. Mana yang bilang gua saya gak bisa lulus. Saya lulus UI. Politeknik UI saya lulus. Teknik Industri. Gak. Teknik Industri. Begitu saya ngeliat teknik industri. Ya Allah. Saya bilang. Ini kampus saya. Itu tempat panjat. Banyakan panjat jadi banyak. Kurianya gak jelas nih. Udah nih. Udah berjalan aja udah. Berjalan, berjalan, berjalan. Ospek gua juga ikut Ospek. Pak pak pak. Abis Ospek dapet panggilan surat tentara. Keluarlah di rumah. Sot panggilan. Dan. Mengapa. Melaporkan diri. Ke. Kodam tiga. Dibintang udah melaporkan diri. Tepat di redang. Masuk perintahan. Oh udah. Loh kok darat. Bukan udara. Kaget. Udah gak ada pilihan lain. Udah gue berangkat. Ya. Ya. Tinggalin senior-senior-senior putus semua. Pleng udah. Berangkat. Udah. Jadinya udah. Ikutin aja pendidikan. Pendidikan. Di pendidikan bikin ulah. Ulahnya apa. Ulahnya apa. Ulahnya gampang aja. Udah. Pesiar pertama. Kunjungan orang tua. Udah. 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 nenur-semangung. Kedua. Sama. Tapi gue keluar. Gue telpon deh lah. Kau telpon sahabat gue, Teddy kist considering. Udah naar. Ah dimana Mari. Ah. Budi-public sözit gini. Wah udah. Begitu. Kesempatan Ibe pertama. Gue enggak adhesive ke Bogor. Gue ibannya kemana. Ke 125 thana. Pakaian tentara jemur udah gue manjat aja. Amat Teddy. Asy aku manjat. besoknya pulang terus begitu sampai suatu saat ada pertandingan pertandingan itu pas long weekend itu pertandingannya pertandingannya di Bandung di apa di bukan ini di Bandung deket Ganesa pertandingan di Gursa Parwa pertandingan lah kok jadwal pertandingan itu pas sama long weekend jadi long weekend berangkat itu jam abis makan siang jam 1 siang jam 1 siang long weekend masuk minggu jam 9 malam pas ada pertandingan berangkat saya bikin ulah berangkat daftar sama Teddy udah daftar-daftar Jumatnya TM sore karena saya bawa sepatu panjat lengkap bawa sepatu panjat udah ikut pertandingan dan saya gak tau kalau pelatih saya itu ada yang nonton saya gak tau karena kan saya begitu dateng saya pasti botak gak berani lah udah saya ke belakang nonton 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 set manjat 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 udah set babak pertama lolos 16 besar lolos 18 besar lolos kalau gak saya saya manjat ke 6 deh jadi begitu kan yang peringkat 1 kan di belakang nih ya di hari minggu itu saya itu harus kembali itu jam 9 malam karena kan dulu kan harus pakai motor tuh jam pokoknya jam 4 sore saya masih pulang ke Cimahin nah kebagian manjat kalau gak salah tuh jam jam 3 deh pokoknya gue manjat selesaiin gue mau sampai atas gue sampai puncak terus gue balik udah gue manjat santai aja gue manjat tak 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 pelan 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 tak sampai puncak udah sampai turun set udah lak pulang udah selesai keluar cari kamar mandi pakaian rapi lagi set udah lihat-lihat gini pulang gue gue gak tau tuh siapa yang juara gue gak tau gue gak pusing karena gue udah jadi seorang mentara udah gue balik begitu pagi gue kaget hari Senin ya hari Senin kok apel luar biasa nih ada apa nih luar biasa itu ada piala piala apa nih saya gak tau kalau saya jual saya gak tau karena saya begitu kemarinnya langsung aja pulang pulang saya udah klung hati saya saya bisa selesai selesai tahu-tahu begitu ini dipanggil siswa pelajar alian bertambah siap ditanya kamu kamu kemana siap ke Bandung ke Bandung ngapain siap jalan-jalan kamu tinggal dimana siap tinggal di Cicahem di rumah siapa siap rumah kawan saya siapa namanya siap Teddy Ixtian begini-gini kamu kegiatan apa diem ya kamu ada kegiatan apa diem kamu ada siap saya mengikuti kejuaraan kembali nah pada saat lo dipanggil itu lu merasa wah ini gua bakalan diomelin atau cuek aja tuh gua gak tau yang jelas ketika itu ada piala kalau orang tentara ketika jadi tentara dipanggil ke depan pasti set dipanggil set bacakan sabta marga bacakan nih bacakan ini udah ini sabta marga udah disampaikan semua nih ini ada apa lagi bagi ceritanya kamu kemana siap ikut kompetisi gimana siap di Bandung gini-gini hasilnya kamu jual siap-siap tidak tau nah barulah Pak Wiarto Almarhum berarti gua bilang dipeluk wah ini koncommu orang-orang dikasih long weekend itu istirahat ini ikut pertandingan yang menang nah ini punya dia tepuk tangan buka haget selamat kamu juara siap kami tidak tau kamu juara ini kamu piala kamu kamu juara satu uh kaget udah ini pialanya diserahin pialanya diserahin wah potok pertama kali itulah kalau gua bilang gua sejarah lah gua seorang pemanjat gua bisa kiprah dan gua juara tetap masih gua pegang piala gua dan piala gua masih ada di pustik jas piala gua masih ada di pustik jas ke 2008 2008 gua sekolah terus paja sembali lagi ih piala gua masih ada masih ada udah dapet piala gua seneng kan ini uangnya ini karena dulu masih siswa kalau lu gak boleh pegang uang jadi uangnya dipelatih jadi yang mau pelatihnya dikasih dikit-dikit itu loh ini udah dipake begitu abis seneng nih paginya nih wah dapet piala wah selamat ya selamat selamat udah belajar begitu siangnya ambias siangnya jadi tindakan semua wah jungkir kiri jungkir ya karena saya komandan seneng tapi aturan itu gak bisa dibohongin kalau ada apa-apa betul siapa yang bertanggung jawab pasti komandan yang kena nah siangnya itu saya terima hukuman iya sanksinya di siangnya itu tapi gua gak ada rasa dongkol karena gua udah juara udah pro apa target gua jadi seorang militer dan gua di tengah-tengah pendidikan gua bisa juara udah ikut udah ikutinnya udah jambung-jambung nah pesiar juga sama akhirnya saya pertama pesiar sama juga juga ke Bandung itu manjat jadi jarang pulang ke Bogor tuh hanya ya kesempatan kita punya 125 punya tebing 90 punya 48 itu kan bagus-bagus tuh di sekitaran lu semua tuh ya di sekitaran lu semua deket lagi kan udah kawan deket lagi udah tenang Teddy ada ada mobil VW-nya dulu ayo berangkat berangkat jadi kenangan itu ada dua bulan kemudian ada pertandingan lagi pas jatuhnya long weekend lagi saya ikut juara lagi jadi saya naruh naruh itu dua dua piala nah ketika udah selesai pemoperasi pendidikan lanjut saya apa ada dari Kopassus dateng begitu dari Kopassus dateng ada Pak Ayat segala macem tes Kopassus bedanya saya sama kawan-kawan yang lain kalau mereka ikut tesnya secara tertulis segala macem kalau gue enggak gue pribadi dikasih alat satu set lengkap alat manjat nih alat manjat kau ngajar sebagai guru jalan begini wah ini 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 udah di kelas nah ketika itu ada Pak Prabowo ya dan eh wadah pun diktasus Pak Prabowo nah yang werving saya Pak Prabowo Pak Prabowo kaget mengapa saya wah udah sehebat ini 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 nah baru ada Pak Platih sama Pak Platih Daki Serbu Pak Ayat Pak Tekad bener bener yang disampaikan bener Pak dikonfirmasi ya bahwa anak ini bener gak bener memberikan mengajar lebih dari itu akhirnya masih kurang jelas juga Pak Prabowo minta saya suruh masang tali di tower di Bustik JAS wah cepat saya orang loat-loat tangga saya enggak pakai tangga saya ketika tes tes Kopassus itu suruh manjat kayak gitu saya lari saya ke barak saya jadi kalau di Barak Lentara kan enggak boleh ada barang-barang selain pakaian Lentara semua enggak boleh dimana saya naruh sepatu pajak saya di bawah tempat tidur kasih kotak kasih lakban tek 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 harness cokbek sepatu satu kotak itu celana pendek sama baju udah satu kotak itu enggak boleh gue taruh di bawah jadi kalau gue mau pulang pulang lagi ke dalam gue beli lagi beli ini lakban lagi tapi kalau gue keluar gue pikir lagi wah gini gak kali ini gimana ya nanti gue ketangkep nih udah gue jadi kalau mau pulang itu masuk pintu gerbang kan sini depan nah disini sepatu majat gue gue lempar masuk gue lempar dulu nah udah begitu gue masuk gue pura-pura lah menipir dulu ya itu kelakuan gue jadi banyak gue kisahnya ketika gue tes sama kopasus kaget kopasus bawa alat sendiri udah saya gak mau jadi orang-orang keluar tangga gue keluar tangga gue lewat papan yang buat ini kan pegang nada udah gue manjat deh situ naketak pasang kali bikin rapting set-set-set bikin ini semuanya gue bikin udah selesai udah gitu gue suruh demo kamu katanya jura manjat siap manjat udah gue bikin artificial art artificial manjat gak ada gak pake bilayer gue gak butuh seorang bilayer gue gak butuh udah gue gak butuh seorang bilayer udah gue pake sendiri gue bikin solois gue manjat tak naik lagi begitu di tengah-tengah gue bikin ulah gue yakin gini gue jatuh gini gak ada yang bila di bawah gak ada yang bila gini liat gini gue bengong ini bahaya gini-gini baru gue naik lagi karena gue udah ngerti solois kayak gimana udah ngerti itu teknik-teknik udah gue kunci udah selesai di atas begitu gue suruh nge-clean semua tali gue bikin apa rup akses lagi gue buka udah triangle gue main terus hilang gue nah disitulah langsung ke Prabowo kaget habis habis gue tes itu baru gue lari lari gue gak kalah sama mereka karena gue pelari begitu begitu gue habis tes udah dinyatakan lulus nih tapi nih orang-orang baru tuh Pak Wiarto guru saya itu di dosen saya bilang kamu masuk kok kasus wah kaget karena dari dari semua lighting saya yang aneh saya sendiri aneh tapi kan berprestasi prestasi udah gitu udah enak itu tau-taunya seminggu semudian ada psikologi tes psikologi nah psikologi dateng ke postik pasus postik pasus kayak begini wah kok kasus kayak begini gue liat aja ada wah ya hidup ini gue disini jadi ketika gue masuk di topasus begitu dibawa 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 orientasi ini gue gini nih ada panjat tebingnya wah asik nih berarti otak gue disini berarti gue pesiar gue gak kemana-mana gue bisa disini udah tau spot-spot dimana lo harus udah 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 gue gak akan kemana-mana nih gue tenang wah tenang begitu di psikotest ternyata gue gak bisa ikut psikotest beda sama kawan-kawan gue karena kalau kawan-kawan gue ini untuk menentukan apa psikotest masuk kopasus kalau gue spesialisasi jadi sebenernya sudah one step ahead dong dari yang lain gue terdepan dari kawan-kawan gue sudah lebih dijuruskan kalau mereka pada saat pengumuman masih takut-takut kalau gue udah yakin karena gue beda dengan yang beda akhirnya lulus-lulus sama cuti jadi kan orang tua gue belum tau kalau gue jadi tentara begitu kelulusan di antara nyokap dipanggil datang ke Bandung baru nyokap gue tau gue tentara dipeluk gue sama nyokap gue begitu tau kelulusan diucapin yang lain sudah dibagi kok kita belum kan begitu mama gue begitu ini mama gue tau kalau gue lulus kopasus sampai di rumah mama gue marah-marah nah tapi gue gak amukan orang tua hanya satu kok dia gak mau anaknya bintara maunya lebih pengira tapi rejeki gue bukan disitu mau apa lagi udah gue bikin nah selama gue cuti itu dikasih cuti 12 hari 12 hari gue gak pernah di rumah kemana lo sampai ya berangkat pagi pulang sore berangkat pagi pulang sore berangkat pagi pulang sore itu aja kerjaan gue melampiasan gue ke tebing ke tebing sama arun jeram sama abang anas tebing sungai tebing sungai pokoknya mainnya gitu sama terakhir gue naik naik gunung eh dua kali naik gunung naik gunung gede sama naik gunung salak 12 hari tuh jadi 12 hari itu ada naik gunung gede gunung salak ada arun jeramnya panjatnya ada udah gue main ketika masuk kopasus sama wah kayak begini wah tindakannya gini-gini udah orang-orang dihukum masalah pull up gue sampai-sampai aja jadi intinya pada saat pendidikan komando orang-orang masalah fisik-fisik-fisik ketakutan kalau gue fisik ya takut yang gue takutin tindakannya aja bukan tindakan perorangan tindakan kolektifnya pasti kan lah bermain di dalamnya tapi semua sih semua itu seiring sejalan nikmat aja tuh sampai gue ada kopasus terus ada satu bulan di tebing saya salah satu orang yang pertama di kopasus mungkin kalau bisa dibilang saya seorang pelajar tapi saya yang masang talinya yang menariknya itu jadi kawan-kawan saya mau rappling apa segala macem gue yang lari ke atas yang masang tali gue udah masang talinya saat-saat orang masang tali gue bikin ulah lagi jadi udah masang tali kan kalau gue lari dari satu dua lima kebelakangan jauh tuh jauh udah gue pake harness gue turun rappling setelah setting itu ya begitu turun ke bawah siapa yang suruh kamu rappling kamu suruh lari dihajar lagi gue udah gue diem aja besoknya suruh masang lagi gue bikin gitu lagi jadi istilahnya gue sekolah itu pak kuat-kuat karena gue hobi kalau gak hobi waduh ya sampai udah lulus kopasus nah pendidikan kopasus lagi saya bikin ulah bikin ulah terus ya saya ikut pertandingan lagi setelah kopasus ya pas pertandingan itu di di Jakarta ya di Jakarta di Jakarta di Jakarta di Jakarta ikut juara gue begitu juara tau-taunya ketahuan di kopasus dihajar lagi di kopasus tapi saya gak ada akhirnya saya punya pelatih saya punya komandan semua tau kepribadian saya saya memanfaatkan waktu dengan hobi seiring sejalan tidak dipermasalahkan semuanya menjadi menjadi well done lah ya clear clear semuanya termasuk saya jadi apa di kopasus ada spesialisasi saya masuk di DAP Serpu dan disitu saya jadi apa saya disitu jadi saya jadi peserta tapi saya tidak akan mungkin juara satu tidak karena saya sudah punya spesialisasi sendiri jadi gue salah satu orang yang pertama kali gue siswa tapi gue asisten pelatih siswa juga jadi dalam masa pendidikan juga tapi sebagai asisten pelatih karena memang lu sudah memulai jauh jauh dari sebelumnya itu salah satu dampak dari kegiatan panjat tebing lu sebelumnya dengan pekerjaan lu sekarang nah kalau yang sekarang ini impactnya ada lagi gak di posisi lu yang saat ini sekarang panjat tebing begitu gue manjat gue tetap jalan jadi ketika gue habis spesialisasi dakiis rebu tiba-tiba dipanggil panggil semua tes gue gak tau tes apa ada orang korea dateng ada ini dateng udah gue dites lari ditanya yang punya olahraga bela diri mana gue gak punya bela diri kamu olahraganya siap panjat tebing lihat suruh begini gini udah lari lari dapet udah gitu suruh bempres bempres kan gak ada yang bisa tuh nah gue 40 naik udah bempres pull up wah gak udah akhirnya lari lari dapet tau-taunya seminggu kemudian berangkat ke ci jantung begitu berangkat ke ci jantung dibagiin baju begitu dibagiin baju baju judo apaan ya lahraga apaan judo nih udah gue ikutin yang darinya gak bisa ya sekarang saya kejudu tapi manjat saya gak tetap karena cintanya cinta pertama kayaknya tuh ya dan saya di manjat itu saya tidak pernah pakai sepatu selain merek skarpa skarpa yang pasti lo pake tuh ya pakai dari dulu dari dulu sampai sekarang sampai sekarang skarpa gue gak mau pake raya gak mau yang lain ya ini kayak kerasa tapi sekarang harganya mahal mahal sekarang tapi ya mau gak mau kita menyesuaikan juga sekarang betul betul sekarang lebih banyak larinya ke judo 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 banyak tapi lo enjoy juga dengan melaksanakan apa kegiatan judo ini judo judo tuh punya judoka ya iya judoka gue gue gak gimana gue gak enak asik lah ya pertama kali langsung begitu gue baru bisa itu satu bulan kamu berlatih berangkat ke Korea langsung gue semangat pokoknya gimana caranya tidak tereliminasi gue punya mental lebih kuat dari kawan-kawan gue gue digebugin gue udah hal yang biasa kalau dia kan gak biasa karena gue tuh gak bikin ulah dan jiwa kompetisi lo tuh cukup tinggi kayaknya ya mau dihajar hajar aja menurut gue berangkat ke Korea yang penting goalsnya nyampe gitu kan ya ada goals udah kan dulu SMA juga gue sering berangkat Phuket dari mulai Malaysia sampai ke Thailand itu kan satu link tuh passport juga gue udah punya jadi gue udah keluar negeri itu udah hal yang biasa bagi gue hanya bedanya gue gue ya pribadi lah dan tidak minda ke orang tua karena gue punya prestasi aja nah disini kompetisi gue gue lebih kuat lagi mau gue aja nah ketika gue tc-tc begitu tc di Korea sana aduh begitu lihat saya tc di Korea di Incheon di Incheon disana ada jadi saya masuk saya salah satu di latihan di klubnya Profesor Lee di Inha University nah di Inha University itu disitu ada dojo tapi kepelatihannya manjatnya ada jadi wah gue sudah bersyukur wah hati gue senang lagi begitu gue masuk iya udah mau claiming dan gue yang anehnya ketika gue berangkat ke Korea sepatu gue gue bawa sepatu harness coklek gue bawa seponnya satu set itu gak pernah gue tinggal sama dengan lo terus karena kalau gue mau pula apa-apa terus gue pake magnesium gue lihat wih ada ini oh tenang hati gue udah tenang gue manjat-manjat jadi abis abis latihan judo blok-blok kok orang-orang capek kan gue langsung manjat tapi akhirnya teman-teman lo yang di Korea itu tau dong bahwa lo adalah pemanjat profesional dan gue pernah sekarang ada Pak Maruli Tangkostad itu senior saya salah satu di Komado yang bareng sama saya judonya bareng dia marah kamu orang-orang istirahat kamu tidur kamu manjat aja kamu kepanisiratnya gue diem gue marahin gue diem ya gue manjat abis latihan judo malam jam 10 kan jam 10 orang-orang latihan tambah-tambah fitness apa segala macem kalau gue gak butuh fitness gue bolder kembali lah gue bolder manjat dicari lah mana ini lagi manjat sama beliau abis gue marahin di Korea dijungkir-jungkir lagi wah udah main tapi ya memang udah gue itu akhirnya sama Profesor Lee ke pelatih saya biarkan jamin itu jadi orang-orang nambah dengan besi apa segala macem gue dengan bolder itu adalah part of rest lu disitulah ya gue punya kekuatan dan mental gue bertanding itu tempatnya itu gue jadi wah pokoknya akhirnya dari situ gue ketahuan sama Mr. Kang apa segala macem gue pertama kali manjat di Korea Selatan itu di Nik Artur di Incon ada salutar tebingnya gue main disitu manjat dari Incon gue terkenal sama pemanjat karena kan gue disana dua bulan satu bulan dua bulan terus tiga bulan empat bulan lama disana berkomunitas berkomunitas judo dan manjat gue bisa berangkat ke Soraksan gue bisa berangkat ke perbatasan antara Piongang jadi kan itu tebing-tebing oh manjat gue disitu habis udah jadi kisah gue manjat gak akan pernah hilang pasti dimanapun tapi memang lucunya dari semua cerita lo dimanapun lo berada lo akan ketemu dengan yang namanya entah dinding entah tebing dan lain sebagainya dari judo gue dua lagi gue kembali lagi ke para layang ya gue kembali ke para layang setelah judo berarti ya judo itu dua ribu gue mulai lagi sama idon gue terbang sama opah terbang jadi kayak modelnya gue yang asik tuh gue pertama kali tugas di Kopassus gue dapet tugas di sektor barat di DR Merah nah DR Merah itu kebetulan gue dapet pos di 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 Letepoho Letepoho itu ada gunung tertinggi namanya Riamori itu gunung-gunungnya katolik disitu baru saya pindah ke Acabe nah di Acabe ini pos saya sampingnya dinding ada lagi ada lagi dan gue berangkat tugas ke Opassus itu gue bawa alat panjat tebing baju judo saya saya bawa sepeda saya bawa payung saya bawa seperangkat lah itu ya seperangkat payung para layang para layang termasuk alat selam jadi gue gak pernah jenuh diselah-selah penugasan gue main lo bisa bayangin gak lo gue nyelem gue hanya ngedep-ngedep doang di air terjun di kaldeiranya itu kadang-kadang gue cari pinjem tabung udah main di air terjun di bawah tapi selalu ada ya selalu ada mainan oke ini yang terakhir banget sebenernya sih bisa gak kelar sampai besok karena banyak banget judulnya karena kebanyakan ulah kayaknya harus badung nah ini yang terakhir banget harapan lo untuk dunia panjat Indonesia apa nih? harapan lo setelah lo berkarir dari lo mulai kan early banget kan ya terus kemudian lo menjalani dan tetap di selah-selah itu lo ketemu dengan yang namanya tali dan selalu manjat harapan lo sekarang? harapan gue yang setelah dirimis dari kawan-kawan gue ya kayak modelnya Ronald kita lihat dari Ronald yang mama rinding itu kiprahnya bisa sampai pemanjat bagus dan sekarang pembuat jalur itu talentnya luar biasa ya udah gitu Indonesia dengan bisa kemarin bisa bukti nyata ya speed kita bisa juara di negeri sendiri over now ditambah lagi apa perorangan lead kita bisa masuk di delapan besar itu udah luar biasa lagi ya jangan berhenti berkarir yang jelas saya berharap sama semua para pelatih senior saya kita tetap kita punya momentum laris dari bawah ke atas garis lead karena kan yang namanya pencinta alam kan yang pertama kan Tuhan yang Maya Esa baru ketua garis lurus ke atas itu yang kita pakai jadi tidak ada orang yang jago tidak ada yang gak mau berhati sama satu jaga guyup jangan sampai pecah ya jangan sampai pecah saya berharap bisa guyup lagi kayak yang tempo dulu tapi dengan versi yang baru karena itu salah satu kunci powerful powerful nya kita sudah punya bu Yeni yang memberi support yang bagus ketika kita bermain di tempat kejuaraan dunia itu bukan tempat macem-macem itu tempat yang luar biasa momentum yang bagus dari situ dan momentum di tahun ini setelah yang kemarin event internasional kemarin harusnya bisa terus terus dan satu saya berharap kepada FETI FETI harus punya bursa pelatih sehingga disitu dia bisa menentukan nilai profesional dia sebagai pelatih dan dia bisa berkarya berkarya itu tidak tidak hanya di Indonesia saja di luar juga bisa kalau kita punya chance kenapa tidak yang penting tidak meninggalkan rasa kebangsaan oke thank you sudah hadir disini kapan-kapan kalau misalnya gue mau cerita mengenai ulah-ulah lo lagi mendengar lagi gue akan undang lagi gue undang gue main jeski ayah 20 ribu oke thank you ya oke teman-teman teman-teman rope to rope channel kita masih punya banyak sekali sahabat-sahabat saya yang bisa saya ajak ngobrol jadi tetap di rope to rope channel sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.